assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah kembali lagi ke channelnya aku buat teman-teman terima kasih buat kalian yang sudah mengklik videonya aku semoga kalian suka ya nah ini adalah kegiatan aku sore sampai malam hari jadi sore harinya aku pengen masak masak yang simple aja yaitu masak sayur bening dan disini aku pengen goreng ikan nila untuk ikan nilanya ini aku pakai satu ekor aja cuman aku potong dua dan untuk bumbunya ini cuman simple aja aku pakai bawang putih bubuk terus aku kasih garam sama micin juga terus aku kasih mentega jadi kenapa aku kasih mentega karena kalau ayam eh ikan goreng itu dikasih mentega ataupun ayam goreng itu dikasih mentega itu ikannya itu jadi gurih nah untuk garam sama micinnya itu kalian kasih aja secukup ya kalau yang suka asin ya kalian banyakin aja deh garamnya terus disini aku kasih asin ya eh kalau disini bilang asin ini asin kamel bisa juga tapi aku gak tau kalau di tempat kalian itu asin apa kalian bisa komen di bawah ya gak apa-apa deh ikannya di asmin biar biar gak amis baunya tapi mah kalau diri kita itu jadi asin itu gak enak ya baunya temen temen bener gak? nah jadi disini aku juga pakai mentega yaitu mentega blue band kalau kalian pengen samaan pakai mentega terserah aja kalian mau kasih mentega yang merek apa itu enak juga tapi karena di rumah itu ada mentega blue band makanya aku kasih mentega blue band oh iya untuk asin juga apabila kita kasih di ikan itu biar ikannya itu gak bau amis makanya kita kasih asin dan lanjut lagi aku disini pengen ngeracikin sayur yang aku buatin untuk sayur beningnya aku pertama itu sayur waluh nah kalau ini bilangnya itu sayur waluh kuning misalkan kita aja ya temen temen di waluhin sayur waluhnya ini enak banget tapi kalau di tempat kalian itu namanya apa temen temen kalian bisa komen di bawah ya terus ini juga ada sayur karawela ini aku potong-potong aja kayak gini biar lebih bagus aku gak potong mau banjang cuman aku potong kayak gini ini potongannya apa ya sepertiga atau sepersegi tapi gak apa-apa ya yang penting kita potong biar cepat matangnya terus selanjut lagi disini aku pengen ngupasin bawang aku pengen bikin sambal dan nanti untuk sayur beningnya itu aku buatin bawang merah sedikit jadi ini aku pengen kupas-kupas bawang dulu kalau masak itu paling banyak yang namanya makan bawang merah sama bawang putih tapi gak yang mentah ya temen temen kalau kita mentah masak bawang merah itu bikin badan itu bau nah jadi ini aku kupasin dulu bawang merah sama bawang putihnya jadi ini biasanya kalau aku bikin sambal itu lumayan banyak ya bawang merahnya aku itu termasuk haran banget sama yang namanya bawang makanya kalau bawang mahal itu bikin aku menangis karena aku paling suka banget sama yang namanya bawang terus disini aku pengen rebusin air dulu sambil nunggu air rebusanku dan bawang tadi juga udah aku kupas terus udah aku cuci jadi ini aku potong-potong terus aku buatin aja di airnya untuk sayur beningnya aku nah aku kalau masak sayur bening itu aku pakai bawang putih eh bawang putih bawang merah aku potong-potong terus aku buatin kayak itu terus ini kacang panjangnya aku pisahin aja karena itu tomat buat bikin sambal makanya aku pisahin terus aku masukin aja cabainya sama aku potong-potong cabai besarnya biar lebih mudah aja nanti saat kita ngulek nah untuk ikan tadi aku marinasi dulu sebentar sambil nunggu air aku mendidih aku kerjakan kegiatan yang lain oh iya buat mami-mami dan bunda-bunda kalian masak apa nih hari ini kalian bisa komen di bawah ya kali aja kalian bisa bagi tips-tips masak buat aku nah lanjut lagi disini aku pakai wajan biasa jadi aku masih sayang sama wajan aku yang kemarin jadi aku pakai wajan yang biasa aja nggak apa-apa terus itu juga ada minyak sisa masih bagus aku pakai minyak sisa aja buat goreng ikannya nggak apa-apa yang penting asal jangan minyak sisanya itu udah hitam ya teman-teman lebih baik kita buang ketimbang kita pakai lagi buat goreng-goreng oh iya tadi di sayur beningnya aku aku juga ada kasih sare jadi sare ini enak banget kalau di sayur bening bikin sayur bening kita itu harum makanya aku buatin terus disini labu kuningnya langsung aja aku buatin sambil nunggu ikan aku di sebelah aku sambil goreng ikan biar lebih cepat aja masaknya dua kompor aku langsung aku pakai dan ini untuk karawelanya aku buatin juga biar sama nanti saat matangnya itu sama waluh kuningnya jadi nggak terlalu lama buat nungguinnya alhamdulillah ikan aku udah matang sebentar banget ya kalau lihat videonya kayak gini saat nyedit nyedit kayak gini cepet banget matang padahal saat ngerjainnya itu lama sekali subhanallah nah ini udah mendidih langsung aja aku buatin kacang panjangnya aku biasanya kalau kacang panjang ini sebentar aja karena kacang panjang itu kan kalau masih kriuk kriuk itu masih enak banget terus di sebelahnya lanjut lagi aku goreng bawang merah tomat sama cabai besar buat bikin sambal dan ini udah mendidih langsung aja aku pengen masukin bayam nah sebentar aja kan saat mendidih pertama langsung aku masukin bayam terus aku aduk-aduk sedikit biar bayamnya itu kena airnya untuk bumbunya disini biasa aja cuman aku kasih garam sama micin selalu garam sama micin cuman itu aja bumbunya nggak ada tambahan yang lain gula gula putih gula putih aku cuman pakai garam sama micin menurut aku itu enak banget nggak ada bumbu-bumbu tambahan yang lain dan lanjut lagi disini ini aku pengen bikin sambal aku bikin sambal biasa aja kalo temen-temen yang sering nonton video aku pasti tau kalo aku bikin sambal itu kalo cabai sama bawang putihnya itu mentah cuman tomat bawang merah dan cabai besarnya itu aku goreng dan aku kasih gula merah juga gula merahnya itu aku hempas-hempas kayak gitu pakai pisau karena itu aku buatin di dalam kulkas jadi itu keras banget makanya aku hempas-hempasin kayak gitu dan Alhamdulillah nggak terasa sebentar lagi masakan aku udah selesai terus ini aku kasih limau nipis sedikit biar ada asem-asemnya sedikit dan wangi limau nipisnya juga hmmm Alhamdulillah masakan aku udah selesai tinggal nunggu suami aku aja lagi datang lanjut lagi malam harinya nah tadi aku ke tempat mamah mertu aku ngambil paket ini aku malam-malam sama suami habis datang dari tempat mamah mertu aku aku pengen ngerakit meja-meja kerjanya aku sama suami jadi ini meja kerjanya yang biasa kalian lihat itu kan rusak kakinya karena sering terlalu kena air karena itu kan lemarinya itu cuman murah terus lemarinya juga dari serbuk-serbuk kayu makanya kalau kena air itu kan cepet banget rusaknya makanya Alhamdulillah sudah kemaren suami aku pengen ngerakitin aku suruh dia bikin lemari laci dan ternyata dia mau dan Alhamdulillah hasilnya juga bagus dan rapi juga makanya aku minta tolong sama suami aku rencananya kami kan pakai siku siku yang ada putih itu cuman kayaknya ini karena lacinya itu terlalu berat jadi nggak bisa menopong untuk lacinya karena takutnya itu robo makanya kami beli kaki mejanya dan Alhamdulillah aku dibeliin sama suami aku jadi suami aku itu beli yang tiga kakinya jadi kami beli empat oh iya buat teman-teman yang pengen samaan nanti aku taruh linknya di Depkirib Simbok ya kalian bisa cek aja nanti karena ini sangat murah banget harganya cuman kalau nggak salah 20 ribuan ke atas jadi ini murah banget dan hasilnya itu bagus banget dan ini malam-malam habis kami sampai dari rumah mamah bertu aku langsung aja kami unboxing terus aku pasang juga sama suami aku kami dibantuin alat-alat sederhananya suami aku dan Alhamdulillah mejanya jadi dan hasilnya itu bagus banget kelihatan estetik dengan harga murah tapi kelihatan bagus banget dan aku juga minta tolong sama suami aku untuk ngeserin-geserin lemari yang kecil ini kata aku aku pengen menaruhnya di tempat asal juga jadi aku minta tolong sama suami aku buat geser-geserin buat beres-beresin semuanya dan Alhamdulillah aku dibantu sama suami aku dan ini dia teman-teman hasilnya kalian bisa lihat kan jadi lebih cantik meja kerjanya dengan simpel dan lucu juga karena imut banget kecil banget tapi gak apa-apa masih bisa dimampaatkan dan sambil aku beres-beresin ini semuanya yang ada disini aku kembalikan tempat masing-masing di meja kerjanya terus aku dekor-dekor sedikit di meja ini terus disini juga di lemari ini aku beresin karena terlalu banyak barang-barangnya jadi aku kembaliin biar nanti bisa dimampatin buat nge-ges HP atau nge-ges laptop dan sekalian disini aku juga pengen beresin tempat tidur ini biar kalau beres itu enak juga ngelihatnya dan enak juga kalau pengen istirahat disini Alhamdulillah kegiatan aku hampir selesai malam ini buat temen-temen terimakasih kalian sudah ngeluangin waktu buat nonton video aku semoga video aku bisa bermanfaat buat kalian dan semoga bisa menginspirasi buat kalian beres-beres rumah walaupun video aku itu-itu aja buat temen-temen jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe ya see you next video dadah bye